Intro Kegiatan permajuan RT4 di RT9 di RW04 di Jalan Kalancar ini semua berkas sosialisasi dari Ketua RW kaitan dengan S.E. 43 tahun 2021 dan ini sudah 3 RT dari 14 RT yang mengadakan permajuan atau pemilihan ulang di masa bakti RT RW di Kulangan Jiracas di masa pandemi sangat menarik menurut saya karena memang sistemnya juga sudah berjalan rokesnya berjalan dan juga mekanismenya sudah berjalan semuanya secara demokratis, secara kekeluargaan secara penyebaran informasi dari panitia sudah sangat mengenang dan warga masyarakat antusias ya saya berharap apabila selanjutnya mungkin di RT RT sisa nanti mungkin bisa ditapatkan lagi, bisa di lebih spesifik lagi karena memang saat masih pandemi begini kita masih mengikuti aturan prokes misalnya dengan contoh sebagian melalui daring mungkin harapan saya seperti itu sehingga warga masyarakat pun juga yang di rumah bisa menyaksikan pemilihan ini, permajuan ini melalui rumah masing-masing yang tidak sempat datang ke tempat lokasi karena di masa pandemi seperti ini kalau DPD mungkin kita harus harus pada karena memang di saat kasus COVID sudah melandai secara sedipikan itu memang ada ancaman lain yaitu DPD dan ini sangat memungkinkan di saat musim pacaroba, di saat pergantian musim itu potensi-potensi DPD pasti ada makanya saya selalu mengingatkan kepada Pak RW, PRT dibantu oleh LMK untuk dimantik mandiri lagi para kader yang ada di wilayah masing-masing ya harapan saya tetap solidaritas yang sudah dicanangkan sebelum periode ini akan terus dilanjut karena di RW 4 memang sudah terkenal militansinya, kemauan warganya dan juga inisiatif dari warganya yang sangat luar biasa dan juga membantu, banyak membantu program pengurusan pemerintah untuk mencapai pencapaian yang bagus terutama di lingkungan hidup lingkungan hidup maupun di kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya pemberdayaan masyarakat itu di RW 4 sudah teruji dan tangguh tanggapan saya Permajan ini adalah kegiatan yang sangat demokratis yang mana kami awali dengan sosialisasi untuk menjaring calon Ketua RT jadi ini sudah kami lakukan di 3 RT tahap pertama laksanaan Permajan Ketua RT dan masih ada sisa di Permajan Ketua RT di 16 RT ini masih 9 RT lagi harapan saya semua Ketua RT terpilih adalah mempunyai program jangka pendek maupun jangka panjang ini adalah menunjang kegiatan-kegiatan atau menunjang program pemerintah yang mana kita menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tertib selamat menikmati